Assalamualaikum, halo balik lagi, Barang lebih Gadget Di video kali ini saya akan ngebahas Infinix Note 8 yang udah saya pakai selama lebih kurang 6 bulan Untuk HP Infinix biasanya saya nggak pernah pakai selama itu Tapi kali ini beda Alasannya karena saya penasaran gimana performa HP Infinix Note 8 untuk pemakaian jangka panjang terutama dari segi update software-nya Ya, masalah update udah jadi image negatif yang sering saya dengar dari netizen untuk HP keluaran Infinix Meskipun kenyataannya selama 6 bulan terakhir saya pakai HP ini selalu dapat update secara regular hampir setiap bulannya Ya, walaupun hanya sebatas update security patch dan perbaikan bug dimana versi Android dan UI-nya masih tetap sama dari pertama kali beli yaitu Android 10 dengan Echo S Dolphin versi 7.1.0 Jadi sama sekali belum ada major update untuk versi Android maupun UI-nya Soal update bisa jadi kekurangan Infinix tapi juga ada sisi positifnya loh User interface dari UI-nya ini menurut saya udah cukup stabil konsisten, ringan, dan hampir nggak ada bugs yang berarti So, nggak perlu nambahin fitur aneh-aneh kalau akhirnya malah memperkenalkan bugs baru Tapi tetap boleh kan ngarep update besar untuk HP ini? Nah, mungkin ada yang belum tahu ya kalau rilis smartphone terbaru Infinix yaitu Infinix Hot 10S udah pakai Android 11 dengan Echo S versi 7.6 Jadi apakah HP ini akan diupdate ke versi Android dan Echo S yang sama? Hmm, kita lihat aja karena di awal tahun 2021 ini sih sebenarnya udah ada teaser soal update Android 11 untuk 0.8 dan Note 8i tapi sampai detik ini kabarnya juga belum jelas Oke, itu kalau dari segi update software ya Sedangkan tantangan berikutnya adalah gimana menghadapi smartphone dari brand lain yang juga jualan spek seperti Redmi 9T atau Redmi Note 10 yang rentang harganya nggak jauh berbeda dengan HP ini Nah, HP ini sebenarnya memang punya banyak kelebihan yaitu lebih bongsor karena ukuran layar dan dimensi keseluruhannya yang besar tapi juga akan jadi halangan bagi para penikmat konten multimedia karena resolusi layarnya masih HD Plus dan belum support Widevine L1 untuk menonton konten di Netflix dalam resolusi tinggi Namun layar HD udah tentu tetap bakal ngasih keuntungan buat para gamers karena layar beresolusi rendah jelas akan memperingan proses rendering grafik terutama untuk HP yang chipsetnya pakai Mediatek Helio G80 ini Oke, ngomongin soal nge-game awalnya saya sempet protes karena HP ini dijual dengan branding Mobile Legends tapi di gamenya sendiri ternyata belum support HFR Untungnya sekarang udah nggak jadi masalah lagi karena opsi HFR-nya udah muncul Terus masih soal gaming Mediatek Helio G80 ini masih cukup kencang loh di kelasnya Nggak perlulah menyematkan layar berefresh rate tinggi karena nggak akan kepake juga pas main game-game mainstream seperti PUBG atau CODM Tapi kalau mau jujur sebenarnya seri Note dari Infinix ini lebih mengunggulkan spek kamera dimana untuk kamera utama di bagian belakangnya punya sensor beresolusi 64MP Meskipun total kameranya ada 4 hmm, abaikan aja 3 kamera lainnya karena hanya gimmick termasuk dual camera selfie yang ternyata salah satunya adalah kamera dead sensor Untuk kualitas foto dari kameranya sendiri setelah beberapa kali update yang nggak begitu banyak improvement Infinix Note 8 masih mempertahankan ciri dari hasil fotonya yang selalu berusaha untuk terlihat lebih natural dan itu sebenarnya bukan hal yang negatif karena banyak juga yang suka dengan hasil foto yang kayak begini Meskipun hasil fotonya nggak begitu istimewa banget tapi masih ada satu kelebihan dari kameranya yang nggak dimiliki pesaingnya di harga yang sama yaitu kemampuan merekam video dengan stabilisasi untuk kamera depannya Oke, itu tadi beberapa hal yang saya sukai dari Infinix Note 8 Berikutnya, saya akan kasih tau apa aja kekurangan dan keanehan dari HP ini Nah, dari kesekian kalinya saya nge-review HP Infinix XOS sebagai user interface di HP ini tetap jadi UI yang paling agresif dan gencar menampilkan iklan yang berasal dari sistemnya Mulai dari iklan yang muncul di notification bar juga iklan yang berada di launcher bawaan terus juga ada di home screen dan juga ada di halaman default dari browser Google Chrome Nggak hanya sampai di situ ternyata setiap kali terkoneksi ke Wi-Fi ada tambahan alternatif DNS ke IP berikut ini yang setelah ditelusuri, DNS ini asalnya dari China sedikit mencurigakan karena di sisi router saya nggak pernah set ke DNS ini dan di HP lain pun nggak ada masih soal konektivitas Wi-Fi normalnya HP ini hanya bisa terkoneksi ke jaringan Wi-Fi biasa yang pakai frekuensi 2 GHz secara speksi seharusnya HP ini mendukung Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 yang lebih kenceng tapi cara ngeaktifinnya agak aneh karena mesti masuk dulu ke mode pesawat baru kemudian bisa konek ke jaringan Wi-Fi berfrekuensi 5 GHz kalau memang secara hardware dukung kenapa sih nggak sekalian diaktifin ya, cuman Infinix yang tahu jawabannya oke, jadi kesimpulannya Infinix Note 8 ini masih punya desain yang cakep dan nggak kalah dengan HP keluaran terbaru baterainya awet performa UI-nya bagus dan nggak nge-lag punya stereo speaker plus DTS sound effect serta kameranya yang cukup bagus di range harga 2 jutaan atau kurang ya, asal nggak keberatan sama tampilan user interface-nya dan konon kabarnya untuk versi Android dan Echo OS-nya ini akan mentok segitu-gitu aja nah, sampai disini dulu video review Infinix Note 8 dari saya kalau suka jangan lupa like dan subscribe juga channel ini untuk terus mendapatkan video-video menarik seputar gadget lainnya terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum